oke sobat dimanapun anda berada tentunya masih bersama BNN hobby disini tentunya kini saya akan membahas usdx yang seperti saya janjikan kemarin yaitu di 27mAh tema kita usdx 27mAh apa sih keluhan dan troubleshootnya Oke kita bahas ya untuk usdx ini ternyata dia itu bukan nggak bisa ya di 27 itu dia bisa tapi di sisi lain di sisi lain itu dia nggak bisa maksimal seperti di 80 sampai eh berapa ya sampai 80 40 30 10 layak 10 meter band itu dia bisa bekerja dengan normal Nah setelah saya amat amati dia semakin tinggi frekuensinya usdx ini performanya menurun untuk tex ya yang kita pasti kalau untuk resipnya bagus sampai di 27 bagus saya teruji sampai di 27 karena yang pengguna yang umum pakai itu mentok di 27 untuk lokalan Indonesia eh dia maksimalnya sekitar di 80 meter band sebenarnya untuk usdx ini maksimalnya di 80 meter band itu masalahnya dimana saya kurang paham yang jelas untuk maksimal bukan karena LPF ya mau LPF maksimal seperti apapun dia tidak bisa kita lihat dari ampernya ya untuk penggunaan arus ampernya dia tidak bisa enam 0,6 ampere sedangkan untuk mencapai sekitar 7 Watt itu di 0,6 saya nggak ada LPF tapi karena udah saya bongkar-bongkar lagi ya LPF di 40 kemarin saya sudah uji coba itu bisa nyampe eh 7 Watt di 80 meter band 7 Watt lebih bahkan itu kalau LPF nya pas ya Nah itu makanan arus ampernya itu sekitar 0, ya 0,6 sedangkan di 27 dia maksimal hanya 0,4 nih kita contoh ceku itu saya pakai segala eh 12 ya untuk SWR nya saya pakai 12 Watt jadi dia mentok di 0,2 0,2 Watt atau seperempatnya dari 1 Watt ya jadi nggak bisa 1 Watt mentok di 1 Watt cuman agak kurang stabil jadi LPF yang maksimalnya itu hanya di 0,2 yang udah saya coba untuk di USB ya kalau untuk di ceweknya saya bisa sampai tembus 4 kalau nggak salah kemarin cuman untuk waktu di USB nya dia nggak stabil atau tidak udah banyak kredit ya jadi saya simpulkan untuk Watt yang bagus dipergunakan itu untuk di 27 USD gini yang 0,2 Watt dengan arus 0,4 nih uh 0,4 9 0,4 9 0,4 9 gitu setan banyak 0,0 9 kondisi belum ngerisip ya kalau udah ngerisip itu sekitar 0,1 0,1 0,2 lah tuh karena belum dapat modulasi karena saya mempergunakan power tambahan di sini jadi harusnya agak lebih makan lagi terus kelebihannya apa USD gini kelebihannya dia efeksiensi kerjanya bagus jadi arusnya itu sungguh hirit gitu karena dia penggunaan frekuensinya benar-benar linear gitu ya benar-benar linear jadi dengan 0,6 0,7 Watt dia bisa sampai 7 Watt belum sampai 1 ampere nah itu kelebihan di USD kalau untuk resipnya bagus ya udah saya coba bagus nih contoh ini kondisi propagasi menutup kondisi sepi juga pengguna masih terdengar kokalan ini book kemarin saya ganti yang langsung pakai itu saya ganti kalau untuk 27 MHz saya sarankan itu saya tambah karena powernya nggak bisa tembus 3 Watt aja nggak tembus itu kenapa saya mau berubah Bob karena dia di di 27 MHz harus perlu penambahan final atau power ke seperti ini boknya ini panel depannya saya pakai akrilik di tombol saya pindah ke sini tanpa tanpa atas oke gitu ya rapi sekali bagus ya kita tinggal tanpa final saya sarankan untuk finalnya dia harus mempergunakan MOSFET khusus IRF yang bekerja antara 26 sampai 28 atau 30 jangan mempergunakan MOSFET yang buat Porsche SMPS ya kenapa karena USD gini sudah linier nanti kalau ketemu itu jadi efesiensinya kurang bagus jadi ampere gede tapi watt kecil kayak gitu saya sarankan untuk setelah ini karena dia keluarnya hanya kecil jadi bisa pakai V66 V66 untuk transistor finalnya nanti bisa kisaran 4 sampai 3 Watt nah keluar oke gitu aja sebenarnya saya di tiga Watt aja sudah cukup ya sasaran saya sih di tiga Watt untuk 27 MHz kalau untuk yang hobi main di 80-40 horary mantep ini mantep sekali karena dia udah bisa nyampe sampai 7 kalau LPM yang benar-benar kualitasnya bagus atau kualitas yang disebut kualitas bagus tuh apa maka pepatnya yang bagus belum tentu padnya bagus juga kalau eh kurang pas untuk nilai hasil kalkulasinya kalau hasil perhitungannya kurang matching LPM tuh seperti antena jadi kalau kurang matching pun walaupun bagus bahannya sama aja gitu oke itu aja pembahasan intinya udah berhasil ya kalau untuk 80-40 work work tip banget kalau di 27 ya Watt tapi kurang maksimal untuk transmitnya saya bilang mau diulik semua model kayak apapun enggak bakal bisa dia ternyamain di 40 sama lah itu karena dia logiknya aja memang si pembuat ini fokusnya sekitar di 4080 gitu cuman dari segi uji coba saya sebelum-sebelumnya memang semua radio HF itu akan turun di frekuensi sekitar 27 untuk wattnya itu turun itu karena mungkin karena difungsikan bukan khusus buat 27 MHz pasti ada penurunan jadi itu radio kan ada kelebihan mesti ada kekurangan kecuali memang radio khusus spesial benar-benar Alben itu juga kalau saya rasa bisa juga turun duduk di 27 itu enggak bisa sama seperti di frekuensi frekuensi bawah seperti 73 MHz toh aja coba kita monitor lagi pakai 31 saya pakai 31 CB 27 kita coba risip di 40 meter Ben semudah-mudahan dan ada yang mempergunakan Ayo kita simak Oke kita udah setting di duk 7 MHz ini klik tengah dua kali secara cepat dia langsung pindah Ben tetep 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 gitu ke tekanan dia pindah Ben enggak perlu masuk di menu ya itu untuk pindah model di sini ini mode CW slsb amfm ada semua disini dua tombol ini udah multi multi fungsi terus tombol tengah ini buat pada klik cepat dua kali dia pindah Ben jadi kalau mau pindah bar frekuensi dia ada jeda cetek 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 nggak boleh coba kalau cetek cetek dia pindah Ben terus untuk Hai apa ya fitur-fiturnya Oh ya ini saya yang saya bahas tadi untuk te driver itu normal dia pakai empat sampai enam maksimal di 27 dia pakai enam pengaturan settingannya kalau di 8040 dia drivernya yang lebih kecil di empat karena kalau terlalu tinggi dia langsung ngejedak gitu enggak bisa self pancarannya jadi enggak bisa nolnya harusnya akan dipencet sebelum ngomong nol gitu Hai itu aja di sekitar scan-scan dulu mudah-mudahan dayang pakai kalaupun ada nih propagasi lagi menutupnya kebetulan lagi sepi nih keadaan dia lebih sensitif di sini entah karena saya kemarin nyobanya karena propagasi membuka atau gimana jelas banget terus untuk modenya kalau untuk di 80 itu kebanyakan pakai LSB jauhkan usb ini lagi sepi nih lagi sepi mungkin kalau lokal-lokalan jawab bisa monitor karena propagasi juga udah mulai nutup ini kondisi saya diserang eh tanggerang kabupaten kemarin ada di video saya untuk monitornya ini untuk pindah saya benya ini secara cepat tuh nah kita main di 10 10 meter kita nebeng di 10 meter sebenernya kan 27 enggak dibuat band yang disini gitu tapi bisa dipergunakan ya mungkin nanti juga bisa di setting 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 untuk apanya ya skatenya nanti coba saya amat-amati lagi untuk scan skat di usdx nanti kalau ada memang perbedaan mungkin saya berubah biar dia ada spesial 27 MHz untuk programnya Oke sekian dan terima kasih Oh ya untuk MOSFET ini sama datasheetnya yang saya dapat di Google itu berbeda entah ada dia produksinya yang berbeda apa yang salah itu datasheetnya saya kurang tahu ada yang kejadian sering meledak dipasang itu bukan karena yang aneh-aneh karena salah pasang untuk terkhusus untuk drain dan source-nya itu boleh dites lihat skemanya dulu di uji dulu pakai multitester untuk kathoda di odanya itu itu panduan buat masangnya nah ini saya udah korban berapa ini setelah saya ukur baru saya tes gitu kan kalau untuk di pengetesan Hai Bapak sih itu alat tester itu yang membuat smart tester itu dia bisa bagus gitu ternyata source sama drenya drenya itu tertukar entah pada saya udah ngikutin datasheet dari kot dengan fisik aslinya itu berbeda gitu setelah saya balik ini kan kalau di skemanya ngadepnya kesini dia ngadep kesana nih bisa mancar gitu entah produksi yang berbeda atau gimana saya kurang tahu ya yang jelas yang diukur BS 170 tuh banyak yang bisa dipakai sebenarnya itulah intinya itu karena tertukar dren sama source-nya itu aja info untuk seputar USD nanti ada pengembangan lagi bisa saya upload saya masih mempelajari untuk PA linier yang cocok buat USD yang di 27 tuh ini lebih tantangannya lebih lebih berat sebenarnya kalau di 40 itu kan banyak referensi yang udah benar berhasil gitu kalau di 27 tuh belum ada referensi itu kalau berhasil berhasil tapi performanya kurang baik itulah kurang maksimal itu aja sih Oke sekian dan terima kasih sampai bertemu kembali di BNN OB tentunya